What's up school fans, welcome back to Time Out Jadi kita akan bahas the new look Dallas Mavericks hari ini And of course, Golden State Warriors Gila sih, ini mereka udah mulai panas nih kayaknya Udah mulai pelan-pelan menang terus So, how are you Dub Nation? Apakah kalian sudah keluar dari gue semua Untuk absen lagi di kelas Time Out hari ini? Karena Steph Curry kembali, man With an epic 3-point shot at the end Kita akan breakdown tema kena Steph Curry di kelas hari ini Dan terakhir, of course Kita gak mungkin lupa sama bestie kita Last Angeles Lakers yang baru aja Ngesign Spencer Dinwiddie dengan harga murah sekali, guys Jadi kira-kira, apakah akan ada impact-nya Untuk Lakersanti Spencer Dinwiddie ini? Itu adalah jadi topik untuk kelas Time Out hari ini And once again, guys Thank you so much, guys Udah selalu setia untuk menonton Time Out Your support is greatly appreciated And once again, jangan lupa untuk menonton secara full Jangan lupa untuk like Dan jangan lupa juga untuk comment So, guys Kalau gitu, langsung aja kita mulai Kelas Time Out hari ini, guys Oke Why don't we start with a Shaqting A full moment hari ini Di mana Obi Topin Setelah lagi melawan mantan timnya New York Knicks hari ini Wah, gila sih Tengsin abis Dia tadi nyoba untuk melakukan His trademark between the lake dung Tapi hasilnya zonk, guys Enggak masuk tadi Atapnya dia Waduh, gila Itu jadi likalanya geleng-geleng kepala, guys Tapi pasti tadi temennya Mantan temennya Yaitu Julius Randall Langsung kasih thumbs down juga That was A pretty funny exchange tadi Between Julius Randall Dan juga Obi Topin Gila, itu kalau kejadian di IBL sih Udah dimaki-maki Abis sama pelatihnya sih Tapi Untungnya tadi Indian Pacers Masih bisa mengalahkan New York Knicks 125-111 Malcener sih Hari ini perfect 9 out of 9 tembakannya Dan nyatak 23 poin Untuk Indian Pacers And Thadis Halliburton Wah, hari ini udah bisa mainnya lama lagi Menitnya nih Dia hari ini 22 poin Dan juga 12 asis Tapi halnya sih Tyrese Of course Dimana dia sempat mantulin Bolanya ke Papan Lalu juga asis Ke Pascal Siakam Untuk 3 poin From the corner Gila sih An assist Within an assist Bener kan tersebutan itu Dan pastinya Gila itu pressurnya Tinggi malah sih Untuk Pascal Siakam Harus knock down the 3 poin Karena Kalau itu bolanya gak masuk Itu gak akan jadi highlight sih Pastinya Tapi Gue lihat ya Pacers yang main ini Ngelepas bodyhield ke 76ers Jadi gue pikir ini Ini adalah A good move Dari Pacers Karena sekarang Andrew Namehart Bisa jadi starter Dan TJ McConnell At least bisa dapet Consistent minutes juga Off the bench Karena TJ ini Sebenernya jago main Gue penetnya di 20 menitan sih Untuk Pacers Dia hari ini 16 poin Off the bench Untuk Pacers Dan of course Gue juga harus kasih kredit Kepada New York Knicks They did a great job Dari trade deadline juga Mereka mendapatkan Boyan Bogdanovic Dan juga Alex Burks Yang kembali lagi Ke New York Knicks Mereka dapat Scorer baru sih Untuk bisa membantu Julian Brunson Dan juga Julius Randall Nantinya khususnya Untuk Di NBA Playoff Burks had a nice game Hari ini Dengan 22 poin In his return Sedangkan Boyan Tadi di bawah pertama aja De wanginya Dimana dia 11 poin Knicks tapi Emang masih agak Struggling sedikit Karena emang Baik injuries Dimana OG belum main Julius Randall belum main Mitch Robinson belum main Isaiah Hartenstein Belum main Jadi Ini masih susah sih Untuk bisa mengukur Potensinya New York Knicks Kedepannya Tapi Is Jaminan sih Tahun ini akan seru Dan juga akan rame banget Karena Sekarang aja Cleveland Cavalers ini Jago banget guys Gila sih Mereka hari ini Ngalain Raptors 119 95 Untuk Extend winning streak Mereka ke Sembilan game Cavalers tapi Kayak jarang dibahas ya Di media-media ini Mereka itu Lagi menang 22 Dari 26 Pertandingan Terakhirnya Mereka main Wow That's an amazing run Sih sekarang ini Dari Cavaliers Offense mereka hari ini Rata banget sih Konghara Ada 8 pemain Yang double digit Jared Allen 18 poin Evan Mobley 17 poin Lalu Donovan Mitchell 15 poin Dan juga Max Triss 14 poin Mereka sekarang ini Nomor 2 Gue gak sadar Mereka nomor 2 Di Eastern Conference Sekarang ini Dan ini Bener gak terlalu Banyak orang yang Membahas tentang Cavaliers Tapi menurut gue Mereka probably happy Just You know Playing under the radar Right now Yeah But We need to watch out For them sih Nantinya Di Eastern Conference Playoff Karena kita akan Bahas tentang Lakers Our bestie Dimana Spencer Dean Whitty Akhirnya memilih Los Angeles Lakers Dean Whitty kemarin ini Menjadi bagian trade Antara Dennis Truders Yang ke Brooklyn Nets Dan juga dia dikirim Ke Toronto Raptors Tapi Toronto Langsung Memilih Untuk nge-wave Spencer Dean Whitty Untuk jadi free agent Dia kemarin juga Sebenarnya ada Dua pilihan ya Antara Dallas Mavericks Atau Los Angeles Lakers Dia sempat nonton Dallas Lawan New York Knicks Lalu juga dia sempat Nonton Lakers Lawan Pelicans Ya saya tahu gue Seinget gue Dimana Kelihatan ini kayak PDKT-nya Rapelling Kalian lebih mantep PDKT-nya Jadi dia Langsung memilih Untuk gabung Dengan LeBron James Dan juga Anthony Davis Di Lakers This is A very low risk Move menurut gue Untuk Lakers Harganya Satu setengah juta dolar Aja Untuk Lakers Jadi Ini Kalau memang Sesuai harapannya Karena gue yakin Harapannya adalah Untuk dia jadi Backup Point guard Karena kita tahu Gavin sendiri masih cedera Lakers of course Need another good Ball handler Yang bisa Backup Mungkin Either D'Lo LeBron Jadi kayaknya Enak aja sih Kalau punya Another ball handler Untuk bisa membantu Run offense Lakers But He will fit right in Untuk Lakers Karena He's Not a good Three point shooter So Udah cocok tuh Masuk ke Lakers Tapi I'm just Kidding guys Actually Untuk Spencer Dinwid Ini kalau Catch and Shoot Kalau three point Catch and Shoot Aja He's Pretty good Dia ada di 40% Jadi Sebenernya sih Dia datang juga Sebenernya bisa bawa bola Tapi jangan terlalu banyak Juga untuk Godek-godek Ataupun juga Crossover-crossover Dia kayaknya Kalau bisa jadi Catch and Shoot aja Terima passing enak Itu dari Austin Rives Atau dari LeBron James I think Itu juga bisa membantu Untuk si Lakers Tapi gue Jujur penasaran Pengen liat Impactnya dia sih Kok gue sih Ngeliat dia kayaknya Gak akan terlalu Banyak impact banget Karena Of course Yang masih dominan Akan ada si LeBron Ada AD Dan juga ada Austin Rives Dan juga Dilo Dilo sebenernya lagi Meningkat banget Kembali aja Sampai 4 kali 3 poin berturut-turut juga Pokoknya Waktu lagi lawan Pelikas Dia juga on fire So Gue masih expect Si Dean Widdy ini Hanya akan Menjalankan role-nya Aja sih Jadi We'll see Bagaimana nanti Si Coach Darvinheim Balik lagi Kita lihat Darvinheim akan memakai Dia seperti apa Nanti ini Tapi main Dilo hype banget sih Karena kayaknya Dia pernah main di Brooklyn Nets Bareng ya And Dilo yang Actually lick the news First Dia bilang Ya y'all gonna get A chance To get to know him Better Very soon Nah itu Kodenya yang main Dilo ya Tapi Ya gue yakin Fansnya Lakers Cukup seneng lah Dengan akusisi ini Karena kita kemarin udah begadang Sampai jam 3 pagi Tapi Lakers gak Make move Mereka lagi Trade deadline So Kayak Lakers Kalo setiap kali ada Muka baru Atau ada Sebuah perubahan aja sih Para fansnya Biasanya emang Lumayan seneng ya Karena Ada something aja sih Untuk look forward to And I think Kita juga Apa Kita lagi Saya bukan Saya bukan Lakers aja Tapi maksud gue Lakers itu Tapi menurut gue It's a good Backup plan aja sih Kalo tiba-tiba Si Gabe Vincent Gak bisa go again Kita gak pernah tau Jadi Kita ke Dallas Mavericks Makin ngeri sekali Ini Dallas Mavericks Impact dua pemain Barunya mereka Yaitu Daniel Gafford Dan juga PJ Washington Immediately Langsung berasa Di game pertamanya mereka Hari ini Dallas Mavericks Membantai habis Oke si Tanda 146 111 I know Ini baru game Satunya mereka Tapi gue Aduh Harus sedikit Overreact sih Tentang hasilnya Karena Dallas Sekarang udah bisa Rebound guys Karena Problem sebelumnya adalah Dallas itu adalah Rim protection Dan juga reboundnya mereka Tapi Dengan nama dua Pemain bagus ini Sekarang ini Lo bisa lihat lah Kalo si Dallas aja pun Hari ini menang Reboundnya gue lupa Berapa exactnya Tapi They were dominating The boards Dan Luka lebih enteng lah Bundak ya sekarang ini Luka tadi cuma main Tiga quarter aja Dimana dia 32 poin 9 asis 8 rebound Tetep gila sih statsnya Walaupun hanya main Tiga quarter aja Pertama kalinya Dalam 12 game terakhir ini Luka mainnya Di bawah 35 menit Tapi tetep ada Halnya sih yang viral lah Ada yang pertama Of course dia ngerjain Ludor Sampai dia fake Dan juga 3 points Step back Yang kedua juga Ada smooth banget nih Kayak Nuluk reverse lap Dia kayak gak liat ringnya gitu sih Pas lagi ngelempar bolanya sih Jadi Hey Still Luka magic guys And Fans di Maverick Like I said Pasti happy banget Karena gak usah liat Luka harus Overwork lagi Menurut gue sih Dallas sih Salah satu pemenangnya sih Untuk trade deadline Kemarin ini Eh Mereka cuma perlu buang Grant Williams Seth Curry Lalu siapa Satu lagi Yang mereka harus buang Gue lupa Richard Holmes Dan juga Of course First round pick So it was a great Decision sih From Nico Harrison GM dari si Dallas Mavericks Karena menurut gue Grant Williams Aduh Terlalu banyak Gimik Terlalu banyak Ini nyala dia Terlalu banyak Isengnya juga And he wasn't playing that good Menurut gue Untuk Dallas Mavericks And of course Seth juga udah Keseringan duduk Di bench aja sih Sekarang ini Jadi impactnya gak berasa Ya Mereka sekarang yang dapet Dua pemain like I said PG Washington Dan juga Daniel Gafford Dua pemain yang sangat Physical dan juga Dengan size Jadi easy decision Untuk front office Dallas Mavericks Karena mereka tuh Gak ada dari Clifly Sekarang ini Gak ada dari Clifly Mereka tetap harus Mainnya small kan Jadi sekarang Gak ada Daniel Gafford Ada dari Clifly Nantinya Wah gila sih Itu ngeri banget sih Dan Daniel Gafford Juga mimpi hape Bangun-bangun pagi-pagi Biasanya di oper Ape Jordan Poole Ape Jordan Poole Nembak-nembak Ngasal Sekarang ini Wainnya meluka Ada joncits men Terima pula Enak terus deh Sekarang dapet open Dapet open slam Dapet alley-oop Enak banget lah Udah beda banget lah Hidupnya dia sekarang ini Di Dallas Mavericks Gafford Langsung dapet First play-nya First point-nya dia Langsung dapet alley-oop Dari Luka Doncic Dan juga tadi ada sekali Yang dia Dapet offensive rebound And hit the layup With Plus the foul Langsung teriaknya Kencong ngapis Itu lega tuh dia Harusnya main buat contender Tapi Daniel Gafford Hari ini debutnya 19 poin Dan juga 9 ribuan Dalam 17 menit Kuncinya sih Nanti yang diperlukan Dari Daniel Gafford Itu adalah Rim protectionnya dia I think rim protectionnya Dia Will play A big factor Untuk si Dallas Mavericks Dan fansnya Dallas Kan juga bisa tenang Rotasi Senternya Dallas Mantep lah Sekarang ini ya Dan Fansnya Dallas Sudah bisa bilang Terima kasih Thank you for your service Dwight Powell Kayaknya udah gak perlu Dwight Powell lagi sih Menurut gue ya Karena mereka Kalau main small Kan yang main kan Si Maxi Kleber Bukan Dwight Powell Tapi Luka Asik lah Ntar bisa-bisa Lempar lap Ke Daniel Gafford Dan juga Derek Lively I think this is a dream Come true juga For Luka Magic Sedangkan PJ Washington Hari ini 14 poin 5 ribuan Dan plus 24 Di debutnya Just refreshing aja sih Juga untuk si Dallas punya wing Yang tinggi Bisa nembak 3 Bisa attack the close out Bisa play great defense Dan ya main PJ Washington Gua rasa juga Hanya akan menjalankan Karolnya aja Tapi akan sangat membantu Karena dia tinggi 6 foot 9 Dallas kayaknya belum pernah sih I don't know Grand Williams Tapi Grand Williams Kayaknya gak sih Gue lebih suka PJ Washington Daripada Grand Williams Jadi Kita aja ini belum bahas Karir dulu Karir ini 25 poin 8 assist Jadi I feel like This team is really scary Nantinya Kalau emang beneran Bisa gel Bareng Karena Gua pun juga sebagai Fancy Clippers Kalau gue harus ketemu Dallas di First round of playoff Atau second round of playoff Gua gak pede sih Gua gak pede Karena I think Timnya Dallas sekarang ini Komplit banget Dan okay sih pun Tapi tadi gue sebenernya Gak kasih perlawanan loh Gila nih Okay sih Tander loh Salah satu tim yang top banget Di Western Conference Tapi gue Gak tau kenapa Gue ada feeling ya Kalau okay sih Masuk playoff nanti Kayaknya mereka gak akan Berdaya Kayaknya di playoff sih Menurut gue ya So ya Itu dari The Dallas Mavericks Now Gak tau kata Steph Curry Who calls game Today Ya tadi Off a timeout Gila sih Yang digambar Sama Steve Curry Keren sih Karena Lu harus Lihat ya Detail dari play terakhir ini Jadi kan Yang inbound bola itu adalah Braden Potzymski Lu kalau lihat Bola yang dioper ke Steph ini Dari Braden Itu bolanya tuh Harus jauh Harus jauh Di belakangnya Steph Agar Itu gak ke-steal Sama si Bradley Bill Lalu pas Steph dapet Bradley Bill udah gak ada disitu Jadi dia tinggal muter Tembak And hit the game winning 3 With 0.7 second left Si gila tuh Steph udah gak pake ngeker lagi Tuh nembaknya dia Kayaknya udah Ya He said it was Muscle memory sih Tadi gitu ya Jadi Gila sih That was That was a really crazy pass Gue sih Gila gue lebih Amaze sama passingnya Si Braden juga sih Tapi Golden State Warriors Had ini survive The Phoenix Sun 113 112 Ya man Gila Si Bradley Bill sih Lumayan berani sih Gamblingnya Dengan mencoba steal Bolanya Passing dari Braden Potts And Dia harusnya tau dong Itu Steph Curry Lu jangan gambling-gambling Gitulah Stephnya kosong It's almost 80% Itu bolanya akan masuk Menurut gue sih And lu kalau bisa liat Dari angle-nya sih Gary Payton The second Angle game winningnya Game winning shotnya Si Steph sih Sadis banget Tapi Bro Braden Salut sih Itu pinter banget Gue Passing dari si Braden Pottsiemski Membuat Bradley Bill Gak bisa nge-steal bola Karena kalau dia Bolanya di-oper ke arah Steph lebih deket lagi Itu pasti bolanya Akan ke-steal Gak mungkin Gak sama si Bradley Bill Karena mereka udah tau Bolanya akan kesana gitu Jadi Itu harus pinter-pinternya juga sih Yang passing sih Menurut gue Tapi Eh Steph Hari ini 30 poin Termasuk 9x 3 poin Dia juga 9 rebound Dan 6 assist Gila ya men Kembali lah Steph Curry He was really happy After hitting the shot Karena katanya udah lama Dia nembak terakhir Tapi Timnya menang gitu Jadi tadi dia seneng banget sih Pas Warriors bisa come up with the win This was a fun game though So much fun Untuk bisa nonton Apalagi Down the stretch Gue yakin Dub Nation juga pada Satras juga tadi Ngeliatin si Devin Booker Gila Devin Booker Nge-point mulu men Di quarter 4 tadi itu Dia kayaknya makin strong Dia kalau nge-drive gitu Udah makin susah Dijaga Dan balance-nya juga Bagus banget sih Dan dia bisa nyetak poin Selalu Jadi dibukarin 32 poin Dan 6 assist Dan Steve Gert Jadi again Benching Clay In the fourth quarter Clay gila sih Rough night men 5 poin 2 dari 10 Nembaknya Lama-lama Clay ini Kayaknya jadi role player Di Gold State Wars Jujur sedih sih Ngeliat Clay kayak gini Gue jujur masih berharap sih Kalau Clay bisa lebih produktif lagi Kedepannya Tapi Clay juga harus ngurang-ngurang sih Nembak 3 poin Di transisi sih Kayak Karena lebih sering missnya itu Dan juga malah jadi momentum Untuk lawan Karena lawan bisa nyetak Easy buckets In transition Jadi Aduh Clay gimana ya Gue sedih sih Jujur sedih sih Karena Suka lah sama Clay Ngeliatin dia Nembak-nembak 3 poin Dan juga jadi Salah satu Defender terbaik juga Itu asik sih Tapi sekarang ini Clay Bener-bener lagi Turun banget sih Performanya Tapi yang bikin seneng Of course Selain tembakannya Staff adalah Matchupnya Draymond Green Dan juga Yusuf Nurkic Gila ya Kenapa jadi Rival gini Dua orang ini Tapi Asli ini Ngakak banget Si battle Kayak anak kecil Kayak anak kecil banget Berdua ini Sepanjang game Lo bisa liat Nurkic itu Coba banget Untuk memancing Si Draymond Agar bisa Diajak ribut Tapi Draymond hebat sih Gokil Dia bisa Jaga Composurnya dia Di game kali ini Tapi yang paling ngakak Kayak itu Pas bangus-bangusan Too small itu Gesture too small itu Aduh Umar berapa sih Dua orang ini Tapi Vintage Draymond performance Tadi dengan Offense Dan juga Defense-nya Energy-nya Dia 15 poin 9 asis Dan juga 7 rebound Draymond Definitely Won this battle Against Yusuf Nurkic He was making All the right plays In the big moments Tadi ini Yeah Yusuf Nurkic Kind of need to Shut up a little bit He was crying After the game About Draymond Like Like Wow What do you need to do Say all that Apalagi lo hari ini Kalah juga dari Wars dan juga dari Draymond See And Duff Nation Gimana kabar Aduh Duff Nation ini Emang penopang Views-nya Timeout sih Kalau Warriors kalah Views timeout Jujur Langsung drop banget sih Tapi Semoga udah bisa keluar Dari goa lah Sekarang Karena kan Ini Warriors udah comeback Udah balik lagi Ke 500 Untuk pertama kalinya Sejak Desember 25 Dan juga mereka Kayaknya udah mulai Ketemu ritmenya nih Udah mulai menang 6 dari 7 pertanyaan Terakhirnya Mereka And Gary Payton Tadi juga udah return Langsung Impactnya juga oke 11 poin 5 dari 5 Field goalnya Dalam 14 menit Tadipun Dia ada satu yang Ngedong sih Tadi itu Gary Payton Kalau dia bisa sehat Sehat Akan sangat membantuan Karena menitnya Clay Itu bisa dikasih Ke Gary Payton Braden Ataupun juga Lester Cunones Sekarang ini Untuk menit-menitnya Si Clay Jadi Steve Kerr Sekarang udah punya Baik pilihan Tinggal lihat aja nih Yang maennya bagus Hari ini Siapa Kalau yang maennya bagus Hari ini Udah langsung Dia pake aja Untuk gantiin Si Clay Thompson Kejauh kalau Claynya Lagi on fire Kalau Claynya Lagi bisa nembak Kayak 5-6 kali 3 poin hari itu Ya Pasti Clay akan Tetap main Di kuartal keempat Menurut gue Jadi Lebih banyak opsi lah Untuk Steve Kerr Dia udah bisa pinter-pinter Nanti rotasi pemainnya Braden pun juga Selalu fills up The stat sheet Di hari ini 10 poin 8 ribu Dan juga 7 assist Jadi Hey Golden State Warriors fans Are you feeling good now? You feeling better? Gue yakin lah Karena Kayaknya setelah All Star Break pun Harusnya ya Si Golden State Juga harusnya get better Dan gue Cukup yakin Golden State masih bisa Seat nomor 7 Atau nomor 6 sih Nantinya At the end So itu adalah Class Time of hari ini Karena kita akan pindah ke Prediksi Wah besok NB cuma 2 game nih Karena ada Super Bowl Jadi karena ada Super Bowl Jadi cuma Ada 2 game nya Gue akan memilih Mayim Hit sih besok Untuk bisa Ya Deket-deket lah Sama Boston Stratix lah Kayaknya game nya akan seru Kalau banyak yang bisa menang Akan lebih bagus Ya itu adalah pilihan gue Dan besok untuk Super Bowl Gue milih capek Super Bowl ya Gue akan lawan Drake deh Karena Drake memilih Kansas City Chief Gue akan memilih San Francisco 49ers To bring home The Super Bowl tomorrow Wah Tapi ntar Swifties Pada sedih semua tuh Wah Kalau Travis Kelsey kalah sih Swifties sih Pasti sedih tuh Tapi Kita liat deh Lawannya The Goat sih Patrick Mahomes Tapi Gak apa lah Kita lawan Drake aja lah Lawan Drake Yang kita bahas kemarin lagi Live chat Aduh kita main live chat Malah bahasnya Drake yang viral kemarin Tapi Senang kita panjang lebar Ngomongin yang lain Thank you so much guys For watching Really appreciate everybody Sebiasa guys Thank you so much Nanti mungkin hari Selasa Ada kan ada timer lagi Oh no Selasa Ciselin ulang tahun Ciselin ulang tahun Tomorrow gue gak tau sih Kalau gue sempet Mungkin gue mau live chat Tapi I don't know what to Bahas Karena Belum ada apa-apa yang terjadi Weekend ini Untuk IBL But Tomorrow Plannya gimana lah ya Tapi Ya guys Seperti biasa Jangan pun untuk like Jangan pun untuk komen And thank you guys for watching And I will see you guys again Very soon Peace out Everybody Belum boleh tangan nih Masih pemilu Oke Peace out everybody I will see you guys again